Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Santai ya memang ya Pagi mau ngobrolin apa sih yang berat-berat Cynthia, ini kan udah dari TK sampai sekarang masih aktif berkegiatan, terus juga latihan dulu Kelasnya banyak dulu ya, apa gak pernah jenuh CIN? Atau gimana kalo manggil CIN gitu ya? Kalau jenuh itu ada, pasti ada kak Peran jenuh berarti? Terus gimana waktu itu kamu keluar dari zona jenuh itu? Titik jenuh itu? Istirahat kak, kuncinya Istirahat? Cynthia itu kalo jenuh biasanya kecapean Oke itu kecapean, lebih kecapean ya Jadi istirahat Istirahat Dan mikirin yang sesuatu hal yang bikin senang aja gitu Contohnya apa tuh? Dia gak berani nyemuk nih permisa Karena di depannya ada bunda sama ayahnya Contohnya apa? Apa ya? Apa ya? Enggak kak, biasanya Cintia kalo waktu sengang itu istirahat itu biasanya Cintia buka IG Oke Nyari kegiatan apa sih yang bisa diikutin lagi gitu Soalnya kan kalo itu terus itu bosan Ya bener pasti Walaupun banyak ya kak, tapi bosan gitu Bosan gitu ya Cintia ya Dan sekarang kamu ikut nari Ya Ikut nari Sebenernya masih dalam satu bidang yang sama Tapi ya adalah beda gerakannya gitu ya Nari itu udah dari kapan tuh? TK Cintia udah hobi nari juga sih kak Tapi yang masuk sanggarnya? Kalo masuk sanggarnya Dulu itu pernah masuk sanggar Udah ganti-ganti juga gitu kak Tapi udah mulai lagi Baru sekarang Oh begitu Oke Nah Cintia Cintia Ini kan banyak tuh kegiatan Iya Terus bagaimana tuh cara kamu membagi waktunya dengan sekolah? Oke Kalo balik sekolah itu kan Sekitar waktunya jam 2 kan kak Pulang itu sampai di rumah mungkin setengah 3 gitu Kalo untuk kegiatan pulang sekolahnya itu terjadwal kak Cintia bikin jadwal Misalnya Senin Oh udah pulang sekolah langsung les gitu Setelah sanya Oh udah pulang sekolah Eskul Terus untuk minggunya Minggu itu biasanya Sintia les kak Les Renang Pagi Renang juga Ini kayaknya gak cukup ya Satu Satu episode ya Kita membahas kegiatan kamu ya Renang Renang gak Pengen bisa renang aja Atau tujuannya ada ke arah atlet? Untuk meninggiin badan Untuk meninggiin Baiklah Udah tambah berapa cm? Nambahlah dikit Nambahlah dikit Nambah nanti kamu pakai heels Gak nambah dong Biar mengidealkan badan kak Oh bener Karena renang juga olahraga yang menyenangkan Itu setiap minggu selalu? Sabtu minggu kak Oh Sabtu minggu Sama pelatih? Iya Sama pelatih Gimana tuh? Kan olahraga ini akhirnya kan Di mana sebelum-sebelumnya dunia seni gitu loh Tertariknya lebih dimana? Dua-duanya Dua-duanya Karena ideal kak Oh iya bener Di samping kegiatan Capek Olahraga gitu Oh iya bener ya Capek olahraga Gak tidur ya? Tidur itu Kadang-kadang tidur juga suka Kadang-kadang tidur juga ya Tapi jangan tidur juga Terus Bahaya Bahaya Jadi ya Apa sih suka dukanya ketika kamu Menyalurkan hobi-hobi kamu ini? Suka dukanya Kita ke dukanya dulu deh Oh sukanya kayaknya banyak wih Dukanya dulu Apa? Gak sebanyak itu kak sukanya Oh gak sebanyak itu Kenapa gak sebanyak itu tapi bertahan Bertahun-tahun Ada apakah ini? Alasan Cynthia itu bertahan itu kak Karena Kadang itu mikir kak Oh udah sejauh ini Masa berhenti Masa berhenti Oh udah Udah gini loh Udah Sampai disini Masa berhenti gitu Itu aja sih kak Kalau Untuk motivasi Cynthia Kalau Cynthia lagi capek Oh Karena juga yang kita pikirkan itu kak Gak cuma diri kita sendiri Bener Karena orang tua dan keluarga juga kan Ikut berkorban Atas dukungan yang di Berikan gitu Enggak Enggak kita sendiri kak Ya bener Bagaimana mereka sudah mencupport Cynthia Bagaimana rasa bangganya mereka Iya Seperti itu ya Jadi ya ikut dipikirkan Dipertimbangkan Oke Nah Kalau dukanya selama Cynthia mengikuti itu apa? Dukanya Dikit waktu untuk bermain gitu Iya kak Iya kak Iya ya Oh gitu Tapi akhirnya Sukanya juga Cukup menghibur ya Karena dapat banyak prestasi Kita kan gak tahu tuka rezeki itu datangnya dari mana Benar sekali Mungkin Mungkin kita tidak di bidang ini Tapi di sini kita dapat gitu Pokoknya Cynthia itu gak Gak pernah jenuh untuk coba Pokoknya coba dulu Coba dulu pokoknya Jangan ragu-ragu gitu ya Jangan ragu-ragu gitu ya Tetap harus semangat Seperti itulah ya Nah Cynthia boleh dong sampaikan Karena kita terbasas waktu ya Cynthia ya Boleh sampaikan Pesan-pesannya Kepada pemirsa Oktini Agar lebih aktif Untuk bergerak Untuk aktif Untuk mencari peluang prestasi Boleh disampaikan Cynthia Oke Untuk teman-teman semuanya Jangan mudah menyerah Jangan mudah lelah Benar Dan jangan mudah untuk berputus asa Karena apa yang sudah Diporsikan untuk kita Itu tidak akan tergantikan Jadi Jadi Jangan jenuh untuk mencoba Jangan jenuh untuk mencoba Artinya semangat terus ya Cynthia ya Carilah kegiatan positif Sebanyak mungkin Agar bisa mendapatkan berbagai macam prestasi ya Cynthia Karena kita tahu sekarang anak-anak kan Kecanduan dengan gawai Kecanduan dengan gadget nih Sampai lupa dengan lingkungan sekitar Jangan sampai seperti itu ya Cynthia ya Oke Cynthia terimakasih banyak ya Karena hari ini sudah membersamai kami Sudah menginspirasi para Anak-anak muda dan juga pemirsa Optini tentunya Mungkin ada orang tua nanti yang kepikiran Oh iya ya Anaknya Mending masukin kelas yang sama kayak Cynthia Gitu ya Menyalurkan hobinya Terimakasih banyak Semoga nanti Di lain kesempatan kita ada waktu Untuk berbicara-bicara kembali Untuk membahas kegiatan kamu yang lainnya Siap Saya selalu siap Selalu siap Oke Kami juga menunggu kehadirannya Untuk pemirsa Terimakasih banyak Karena sudah menyaksikan kami pada hari ini Jangan lupa terus saksikan Optini Pukul 8 pagi Hanya di TVRI Bungkulu Saya Oterno Fadini Mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa